Ini ada undang-undang, Pak. Maka, kalau ada kampanye media di luar kampanye yang telah ditentukan oleh KPU, itu pidana. Siapa yang akan tanggulangi nanti? Bukan KPU. Bukan. Gakundu. Itu yang akan tegakkan, dan itu masuk pidana. Terserah saja. Terserah saja. Cetak, online, dan audiovisual, agar dapat berkoordinasi dengan KPU sebagai media yang terdaftar dalam rangka penyiaran dan informasi publik yang berkaitan dengan proses pilkada. Kita melihat dengan bahwa adanya kegiatan pilkada atau seperti pemilihan umum, bahwa itu kan hajatan daripada KPU sendiri. Nah, terus seperti apa kontribusi KPU terhadap media? Berkaitan dengan kampanye media. KPU akan membagi kemampuan pendanaan yang ada kepada rekan-rekan media yang memenuhi syarat untuk menyampaikan iklan-iklan kampanye yang akan dilakukan oleh KPU. Tentunya juga penyebaran itu akan kita lihat dengan kemampuan pendanaan yang ada di dalam pilkada ini. Yang pertama, sebelum itu dilakukan, maka akan ada proses di mana media-media itu harus dan wajib mengajukan pengajuan kepada KPU. Dan memang di dalam antuan kita, iklan-iklan kampanye yang dilaksanakan ini harus ditawarkan oleh media dengan harga yang di bawah komersial. Maka dengan ini, anggota komisioner KPU dekaltim, Ardiansa, sangat menyayangkan sekali terhadap media dan paslon. Tidak melakukan koordinasi dengan KPU dekait publikasi yang dilakukan dengan paslon dan media tertentu, tanpa melibatkan dan menyertakan ketentuan KPU. Dari acara deklarasi ikatan jurnalis televisi Indonesia, IJTI Provinsi Kelimantan Timur, Liputan GATV Online, Rusli melaporkan. Nah, berkaitan dengan kampanye di media, kampanye di media, media masang misalnya, media cetak, media elektronik, media online, audiovisual, ataupun tulisan saja. Itu sudah tidak dibenarkan melakukan kampanye sendiri bagi paslon-paslon. Betulannya jelas, kampanye mereka di media itu harus yang dipasilitasi oleh KPU. Apabila masih ada paslon yang mencoba melakukan kampanye di luar daripada yang telah ditetapkan oleh KPU, maka seperti yang kita katakan tadi, mereka akan berurusan dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Dimana nanti penegakannya itu di di sektor adalah kawan-kawan bawah seluruhnya. Akan menjaga profesi, berintegritas, bertanggung jawab, dan senantiasa berkomitmen untuk kebaikan bangsa. Dan senantiasa berkomitmen untuk kebaikan bangsa. Terima kasih telah menonton!